Menghormati Dewi Durga sebagai sakti Dewa Siwa dan memahami pentingnya seorang ibu, Universitas Mahendradata menggelar perayaan Durga Navaratri 2018. Perayaan tersebut dilaksanakan di kampus Universitas Mahendradata yang diikuti mahasiswa dan dirangkaikan dengan pelaksanaan Agnihotra yang dipimpin Rameshastri. Peringatan atas kemenangan Dewi Durga terhadap para hasurah di India diperingati dengan serangkaian upacara Hari Peringatan terhadap kemenangan yang disebut Vijaya Dasami. Menurut Kali Kepurana, Dewi Durga memberikan persembahan berupa binatang kurban, buah-buahan, minuman anggur, dan berbagai kelengkapan lainnya. Rangkaian Durga Navaratri yang dasarkan Universitas Mahendradata kali ini merupakan rangkaian pengujaan ke-12. Dewi Durga dipuja sebagai pembunuh Asura Durgama yang merupakan awal Dewi Uma menjadi Dewi Durga. Ketua pemirisan Mahendradata, Sri Gusti Ngorah Wira Weda Witri Weda Seraputra Mahendradata Suyasa mengatakan perayaan Durga Navaratri merupakan upacara peringatan kepada Dewi Durga karena mayatah sumat Hindu di Bali mengandung Hindu Siwa Buddha. Dewi Durga dihormati sebagai sakti Dewa Siwa, maka dari perayaan ini juga mengingatkan semua pihak pentingnya menghargai seorang ibu. Jadi pada hari ini kami di Universitas Mahendradata merayakan Durga Navaratri yaitu suatu perayaan menghormati Dewi Durga karena mayoritas di Bali adalah penghamud Hindu Siwa Buddha di mana Dewi Durga adalah saktinya Dewa Siwa. makna dari perayaan ini tidak hanya untuk mengingatkan kita bahwa pentingnya kita menghargai seorang ibu pentingnya kita menghargai seorang saktinya Dewi, Dewa Siwa. Selain itu Dewi Durga diakini penguasa jaman Kali Yuga. Dalam jaman Kali Yuga, evaluasi dan introveksi diri sangat diperlukan untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. mahasiswa Kampus Universitas Mahendradata diarakan tidak merupakan Dewi Durga dan seorang ibu seperti pepatah mengatakan surga berada di bawah kaki ibu. Tentu mahasiswa harus paham bahwa Dewi Durga itu penguasa jaman Kali Yuga dan kita mengetahui bahwa sekarang jamannya jaman Kali Yuga dan kami berharap bahwa mahasiswa dan generasi muda agar tidak lupa dengan ibu pertiwi, ibu semesta kami mendidik dan mengingatkan para mahasiswa agar jangan sampai lupa untuk berbakti kepada ibu karena kan seperti kata pepatah, surga di bawah kaki ibu. Selain diisi dengan pelaksanaan upacara Agni Holtra Prayan Durga Nawaratri disipula dengan pementasan Tari Rejang dan Dharma Hucana yang diberikan Ketut Purniti. Terima Aja, Balai TV